Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami di channelnya Sarawah Bande Kali ini kami akan memberikan sebuah informasi terkait dengan pengangkatan P3K Yang dilangsir dari berita soloraya.com Baiklah teman-teman kita mulai saja Dalam seleksi P3 Guru 2022 ini awalnya terdiri dari pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 Untuk pelamar prioritas 3 P3K Guru tahun 2022 Tiga pelamar prioritas tersebut tidak dites lagi alias langsung pemberkasan dan penempatan guru lulus passing grade Lebih lanjut perlu diketahui juga bahwa untuk penempatan P3K Guru 2022 Ada pada sekolah negeri yang membuka formasi P3K Guru tahun 2022 Oleh karena itu berikut ini update terbaru Freehal Perubahan Prioritas P3K tahun 2022 Dan jadwal pengangkatan guru honorer lulus passing grade P3K Hasil risalah rekornas tahun 2022 tanggal 28 Juni Sampai dengan 1 Juli di Ancol Sedang melaksanakan rekornas pemenuhan kota P3K tahun 2022 Seperti dikutip dari berita soloraya.com Dari channel youtube calon guru kanjang Mariadi Ngawi Pada Kamis 30 Juni 2022 Rekornas ini dihadiri oleh KD Sdik dan Kepala BKD Provinsi Kabupaten Kota Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, dan lainnya Diterangkan bahwa Dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Juli Seluruh pemda mengisi atau menambah kota formasi di daerah masing-masing Artinya boleh menambah kota formasi tetapi tidak boleh mengurangi formasi yang sudah diajukan Untuk prioritas pelamar ada perubahan hanya prioritas 1 dan 2 saja Meskipun dari pemenuhan RB nomor 20 tahun 2022 Ada 3 pelamar prioritas yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 Maka sesuai risalah Rekornas ini Untuk pelamar prioritas hanya akan ada pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 2 saja Untuk diketahui pelamar prioritas 1 adalah guru yang sudah mendapatkan nilai passing grade Atau lulus passing grade di tahun 2021 Kemudian bagi yang belum mendapatkan formasi mulai THK 2 guru honorer sekolah negeri Guru sekolah swasta dan lulusan PPG Ini nanti akan diangkat di tahun ini juga Antara pertengahan Juli sampai akhir Agustus tahun 2022 Dari jadwal yang disampaikan beberapa waktu yang lalu Bagi guru yang lulus passing grade yang menjadi pelamar prioritas 1 Akan dilakukan pengangkatan yaitu dari pertengahan Juli sampai akhir Agustus Untuk pelamar prioritas 2 bagi guru tenaga honorer ke 2 dan guru honorer sekolah negeri Yang mengajar 3 tahun ke atas dan terdaftar di dapodik mendapatkan pengangkatan juga Namun hal tersebut akan dilakukan setelah pelamar prioritas 1 selesai dengan seleksi yang harus dilalui Berikut ini kriteria yang berlaku Yang pertama adalah akademik Yang dilihat dari latar pendidikannya Apakah linear atau tidak Yang kedua kompetisinya Yang ketiga kinerja Yang keempat latar belakang Apakah sudah terlibat radikalisme, terorisme dan paham-paham yang lain Untuk tenaga honorer ke 2, guru honorer sekolah negeri Guru sekolah swasta dan lulusan PPG Maka nanti akan dibuka untuk seleksi kedua Yaitu menggunakan seleksi kesesuaian dan perifikasi Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh